Intro Gerja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Majelis Daerah Iguma Sosialisasi Seminar 1 dan KKR Majelis Daerah Iguma Serta Seminar Persekutuan Wanita Majelis Daerah Iguma Yang dilaksanakan tanggal 29 April sampai 27 Mei 2022 Di lingkungan Majelis Daerah Iguma Domingos Igna Penasihat 2 Majelis Daerah Iguma Anus Iguma, Ketua Majelis Daerah Iguma Ruben Morbi, Ketua Majelis Daerah Iguma Barnabas Imen Sarjana Hukum, Sekretaris 1 Majelis Daerah Iguma Corneles Isukahme, Sekretaris 2 Majelis Daerah Iguma Domingos Iguma, Ketua Majelis Daerah Iguma Ketua Majelis Daerah Iguma Ketua Majelis Daerah Iguma Ketua Majelis Daerah Iguma Noak Iguma, Anggota Pekas Ketua Majelis Daerah Iguma 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 Joni Ido, Ketua Penjelan Majelis Daerah IGOMU Antomina Morbi, Ketua PWMD IGOMU Dina Imen, Sekretaris PW Marian Igomo, Anggota PW Hermina Igomo, Bendahara PW Cornelis Imen, Bendahara I, Majelis Daerah IGOMU Medi Imen, Anggota PAMGA Ya baik, shalom, selamat pagi menjalan siang Bapak Ibu Ketapi bahwa kami BPH Majelis Daerah IGOMU Distrik Maskona Timur Saat ini kami akan melakukan kegiatan sosialisasi Persidangan 1 Majelis Daerah IGOMU Distrik Maskona Timur Tahun 2022 dan 2006 Sehingga saat ini kami dibagi 2 kelompok Bapak Ketua dan Sekretaris 2 akan melakukan perjalanan Ke Jemaat Ulan Seminan Bumi Dan saat ini Bapak Wakil Ketua Majelis Daerah dan juga Sekretaris 1 dan Penasya Dan juga BPH yang lain kami akan melakukan perjalanan Yang dimana kami tempuh dalam dari distrik Dan naik 2 tanjakan gunung Yang memang melarahkan kita dalam perjalanan ini Tituan kami ini ke Jemaat Daudin disini Dan juga kami akan melakukan juga Jemaat yang masih ada Itu Jemaat Marenata Merah Dan juga Jemaat Betia dan Manu Musimen Dan juga ini setelah di Jemaat Paulus Menesbah Oleh sebab itu pelayanan ini kami tempuh dengan jalan kaki Tetapi karena dimana-mana Tuhan perintahkan kepada kami Harus kami menjalankan perintah Sehingga kami dari gereja akan mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Terugin Tuni Yang dimana sudah membuka akses jalan Dari distrik Mardai Masyata Sampai dengan di saat ini pun tidak ada di Marenata Dan ada di wilayah kampung, wilayah distrik Muskana Timur Dan wilayah distrik Muskana Timur adalah wilayah yang sangat terisolasi dengan transportasi Sehingga melalui video kami singkat ini Kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Terugin Tuni Untuk bisa mengerjakan jalan yang sudah ditunjuk oleh Maretta Yang akan dikerjakan Sehingga dalam tahun ini dan tahun 2023 dan 2024 Kami dari gereja pelayanan kami ke gereja-gereja juga bisa Menggunakan transportasi yaitu dengan mobil Sehingga ya kami percaya bahwa pemerintah adalah sebagai wakil yang kedua Dan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan juga kembali ke jemaat Dan sebaliknya juga kami sebagai jemaat Dan kembali menghargai kepada pemerintah-pemerintah Yang dimana Tuhan sudah percayakan untuk kita Mungkin video singkat kami sampai disini Sekian dan terima kasih Sialong Kepakai Maju Kepakai Maju Saya mau ikuti Yesus Saya mau ikuti Yesus Sampai selama-lamanya Saya mau ikuti Yesus Sampai selama-lamanya Saya mau ikuti Yesus Saya mau ikuti Yesus Saya mau ikuti Yesus Sampai selama-lamanya Meskipun saya Saya susah-lamanya Saya susah-lamanya Saya mau ikuti Yesus Sampai selama-lamanya Saya mau ikuti Yesus 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 Saya mau ikuti Yesus